Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Alangkabut Ayat 35 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan semoga Anda semua selalu dikarunia kesehatan, rahmat serta keberkahan rezeki, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah tentang seorang Nabi pengemban risalah paling berat pada suatu kaum, yang telah buta hati dan rusak ahlaknya. Dialah Nabi Waliullah Lut alaihi salam. Dalam pengemban risalah, Nabi Lut diperintahkan untuk membenahi kerusakan moral yang terjadi atas kaum Sodom, yaitu suatu kaum di kota Sodom, yang diperkirakan berlokasi di lembah sungai Yordan Selatan, sekitar 14 km di bagian timur laut, Laut Mati. Untuk itu jangan kemana-mana, kita simak kisahnya. Nabi Lut bin Haran bin Toreh adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut lahir dan diasuh oleh pamannya yang juga seorang Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Secara silsilah, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Toreh. Haran merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Dengan demikian, garis keturunannya adalah Lut bin Haran, bin Azhar bin Nahor, bin Suruj bin Rauh, bin Falij bin Abir, bin Shalih bin Arfahsat, bin Syambinno. Nabi Lut begitu hormat dan percaya dengan semua petuah Nabi Ibrahim paman beliau. Karena begitu dekat, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sering mengembara jauh melintasi daratan dan lautan. Yang mempunyai misi untuk menyebarkan ajaran agama Allah pada umat manusia. Saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dipilih sebagai Nabi dan diutus untuk mendakwahi kaum Sodom. Usai diangkat menjadi Nabi, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Jordania dan Palestina. Di kota Sodom, Nabi Lut menikah dengan seorang perempuan bernama Waliah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua puteri, yaitu Raisa dan Zagrata. Namun, perjalanan rumah tangga Nabi Lut rupanya juga tidak mulus. Istri beliau ternyata menjadi musuh dalam selimut, sehingga segala rencana dakwah Nabi Lut kerap dibocorkan kepada orang-orang Sodom, demi untuk mendapatkan hadiah berupa perhiasan emas dan perak dari kaum Sodom. Terlepas dari pengkhianatan istrinya tersebut, maka mulailah beliau menyeru kepada kaumnya untuk hanya menyembah Allah, dan meninggalkan penyembahan kepada berhala. Nabi Lut memulai dakwahnya dengan menanamkan tawhid sebagaimana lazimnya para Nabi berdakwah kepada kaumnya. Namun, tugas itu tak mudah lantaran kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi, dan angka kriminalitasnya yang tinggi. Kaum Nabi Lut alaihi salam adalah orang-orang yang paling durhaka, paling kafir, dan paling jahat sifat dan perilakunya. Kaum ini gemar merampok dan menyamun. Mereka juga gemar melakukan hal-hal mungkar dalam tiap pertemuan-pertemuannya. Tidak ada budaya saling menasihati untuk kebaikan di antara mereka. Mereka juga melakukan hubungan dengan sesama jenis, yaitu lelaki dengan lelaki homoseksual, maupun perempuan dengan perempuan lesbian. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian sepanjang sejarah umat manusia. Sebab tidak ada manusia yang menjalankan praktek homoseksual maupun lesbian sebelum kaum Sodom. Untuk itu, praktek penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua umat terlibat secara terang-terangan dan begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusakan moral, ahlak kaum Sodom juga sulit dibenahi. Mereka tak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belaskasih. Pencurian, perampokan, hingga pembunuhan adalah suatu hal yang biasa terjadi pada kaum itu. Hukum riba adalah peraturannya, di mana orang yang kuat akan berkuasa, sementara orang lemah menjadi korban penindasan. Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit dibenahi, Nabi Lut tetap teguh dalam pendirian untuk mengembalikan ahlak mereka ke jalan Allah. Pada suatu ketika, Nabi Lut menghampiri orang-orang di kota dan menyatakan bahwa dirinya seorang Nabi yang diutus Allah. Nabi Lut berkata, Apakah kamu tidak takut kepada Allah, dan tidak mau menaatinya? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat dipercaya untuk kalian. Jadi takutlah kepada Allah, laksanakan tugasmu kepadanya, dan patuhilah aku. Mendengar ucapan Nabi Lut, kaum Sodom acuh dan mencibir, serta curiga terhadap Nabi Lut yang menurut mereka, memiliki maksud tersebunyi di balik kata-katanya. Orang ini telah memasuki kota kita. Lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang sedang kita lakukan. Jelas dia pasti mendapatkan sesuatu dari ini. Kata mereka. Nabi Lut segera berucap, Tidak ada hadiah yang aku inginkan dari kalian untuk itu, selain hanya karena Allah. Ucap beliau. Akan tetapi, apapun yang diucap oleh Nabi Lut ibarat angin berlalu, yang tak sedikitpun membuka hati yang telah dibutarkan oleh kesenangan dunia tersebut. Hal ini pun juga belum menyurutkan semangat sang Nabi untuk terus berdakwah. Nabi Lut kemudian berdakwah kepada kaum homoseks. Nabi Lut kembali mengingatkan mereka bahwa homoseksual maupun lesbian adalah kegiatan yang tidak bermoral. Nabi Lut lantas berkata, Apakah kamu mendekati laki-laki di antara kalian? Dan meninggalkan orang-orang yang Tuhanmu ciptakan untukmu, sebagai istrimu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Di tempat ini pun, Ucapan Nabi Lut tidak dihiraukan, Bahkan mereka semakin menjadi-jadi, Serta tidak malu mempertontonkan perbuatan keji mereka itu secara terang-terangan. Dalam dakwahnya, Nabi Lut tidak bosan-bosannya mengingatkan umatnya tentang hukuman berat dari Allah SWT. Dia meminta umatnya untuk segera bertaubat Serta meninggalkan praktek maksiat dan amoral yang sangat dibenci Allah tersebut. Jengah dengan aksi Nabi Lut, Kaum Sodom lantas berencana untuk mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Namun, sebelum itu, Mereka memberikan peringatan terakhir kepada Nabi Lut. Wahai Lut, Jika kamu tidak berhenti, Maka kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang diusir. Mendengar ancaman kaumnya, Tak menyerutkan semangat beliau sebagai pengemban risalah dari Allah. Beliau tetap mengajak kaum itu, Untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Yaitu, Meninggalkan perbuatan zina, Homoseksual dan lesbian Serta perbuatan keji lain yang terjadi pada kaum tersebut. Nabi Lut terus mengumandangkan ajakan kebaikan Bagi kaum Sodom, Menghormati hak milik orang lain, Meninggalkan kebiasaan merampas, Merampok, Hingga pencurian yang selalu terjadi di antara mereka. Terlebih tidak sedikit pula, Para musafir yang menjadi korban pada saat itu. Namun, Tidak semudah itu untuk membawa kaum Sodom ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan. Bahkan kaum Sodom semakin memberikan pernyataan yang menentang ajakan dan ajaran Nabi Lut. Hingga mereka berkata, Usirlah Lut berserta keluarganya dari kota ini. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya bersih. Selanjutnya kaumnya menantang Nabi Lut, Agar ia mendatangkan azab Allah SWT kepada mereka. Datangkanlah kepada kami azab dari Tuhanmu, Jika kamu termasuk orang yang benar. Setelah sekian tahun berdakwah, Tidak ada seorangpun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah, Bahkan mendapat perlawanan yang menantang didatangkannya azab Allah, Maka sudah tak ada harapan bagi Nabi Lut untuk membenahi akhlak mereka yang telah terlanjur melampaui batas. Kemudian tiba saatnya Nabi Lut berserah diri dan berdoa, Agar semua kaum Sodom di azab seberat-beratnya, Atas pembakangan dan perbuatan mereka yang telah melampaui batas. Doa Nabi Lut tersebut dituangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 30, yang berbunyi. Dia berdoa. Ya Tuhanku, Tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 30 Sebagai jawaban atas doa Nabi Lut, Allah mengirim tiga malaikat yang menyamar sebagai laki-laki. Para malaikat itu terlebih dahulu menuju ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kala itu, malaikat memberitahu bahwa sarah istri Ibrahim, kelak akan melahirkan seorang putra, yaitu Isad. Dan mereka juga akan memiliki cucu, yaitu Yaakub. Selain kabar gembira tersebut, malaikat pun menyampaikan rencana penghancuran kaum Lut kepada Nabi Ibrahim. Pada kesempatan itu, Nabi Ibrahim terkesan keberatan. Karena di kota tersebut ada keponakan beliau, yaitu Nabi Lut. Akan tetapi para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sumuh-sungguh akan menyelamatkan dia, yaitu Nabi Lut, dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang yang tertinggal dan dibinasakan. Selanjutnya, para malaikat yang terdiri dari Jibril, Mikael, dan Isrofil itu, berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut, agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Para pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut, tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat, segera menerima mereka. Nabi Lut khawatir atas keselamatan mereka, apalagi jika diterima oleh orang lain. Dia, Lut, merasa susah dan merasa sempit dadanya, karena kedatangan para pemuda itu, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Huran Surat Hud ayat 77 Malam itu Nabi Lut akan mempertahankan tamu-tamunya dari serbuan kaumnya, sebagaimana yang sering terjadi jika ada tamu datang ke rumahnya. Nabi Lut membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu, masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali anggota keluarganya. Namun, informasi tentang keberadaan tiga laki-laki tampan begitu cepat tersebar luas. Istri Nabi Lut yang memang tidak beriman langsung membocorkannya pada kaum Sodom. Sesungguhnya di rumah Lut, ada beberapa anak muda tampan, yang tidak pernah aku lihat orang yang wajahnya, setampan mereka. Demikian istri Nabi mengabarkan kepada mereka. Itulah alasan mengapa dakwah Nabi Lut sering mengalami kegagalan. Sebab sang istri selalu membocorkan informasi apapun terkait dakwah Nabi Lut. Dan timbal baliknya, istri Nabi Lut menerima emas dan perak dari kaum Sodom. Terlepas dari kelakuan istri beliau tersebut, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut, akhirnya terjadi. Informasi tentang tiga laki-laki tampan langsung tersiar dari mulut ke mulut, dengan begitu cepat. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas mendatangi rumah Nabi Lut, untuk melihat para tamunya serta berfikir sebagaimana mereka lakukan, biasa berbuat maksiat. Dan datanglah kaum Lut kepadanya dengan bergegas, serta sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Hur'an Surat Al-Hud ayat 78 Mereka menyerbu masuk ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut menahan mereka dengan susah payah. Hai kaumku, ini putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kalian kepada Allah, dan janganlah mencemarkan namaku di hadapan para tamuku. Tidak adakah di antara kamu orang berakal? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu tahu, bahwa kami tidak berhasrat kepada putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Sungguh sebuah jawaban yang tidak pantas dan secara terang-terangan membangkang. Sungguh berat kondisi Nabi Lut. Ia diserbu tanpa pembelaan. Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolak kamu sekalian, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku melakukannya. Surat Al-Hud ayat 80 Melihat kondisi Nabi Lut yang terdesak seperti itu, barulah para malaikat membuka identitas mereka. Tenanglah kamu, Hai Lut. Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Al-Hud ayat 81 Mendengar itu, Nabi Lut sangat gembira. Lalu dikatakan kepadanya. Sebab itu, pergilah kamu dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab seperti yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka, ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Al-Hud ayat 81 Karena kaum Lut tetap membangkang, tetap berhasrat mengganggu tamu-tamu Nabi Lut, serta tidak menjaga kehormatan keluarga Nabi Lut, seketika malaikat Jibril memukul wajah mereka dengan ujung sayapnya. Pukulan itu mengakibatkan mata mereka hapus dan mereka menjadi buta. Dalam keadaan buta, mereka mundur dengan melontarkan ancaman, besok kamu akan tahu apa yang akan menimpamu, hai orang gila. Kata mereka. Akan tetapi, saat Fajar menyingsing datanglah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan azabnya. Jibril segera membedol kota Sodom, mengangkat tinggi-tinggi rumah-rumah mereka di udara, lalu membaliknya dan menghempaskannya ke bumi diiringi hujan batu-batu sijil. Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang solim. Al-Hud ayat 82-83 Istri Nabi Lut ikut keluar rumah bersama suami dan kedua anak perempuannya. Namun, ketika mendengar jeritan dan gemuruh kehancuran kaumnya, wanita itu menoleh ke belakang. Seketika itu juga sebutir batu jatuh menimpanya, menembus batok kepalanya. Al-Quran menegaskan bahwa ia binasa kemudian dimasukkanlah ia sebagaimana kaumnya yang membangkang. Keterangan yang lain dia dikutuk menjadi batu, yang sampai sekarang masih tinggi menjulang, di dataran tinggi perbatasan Israel-Yordania, sebagai pengingat sejarah kota Sodom dan kaumnya, di masa lalu. Begitulah nasib wanita yang berhianat kepada suaminya, yang membantu orang-orang membangkang pada ajaran nabinya. Demikianlah akhir dari penduduk kota Sodom, yang telah menganiaya diri mereka sendiri, dengan perbuatan yang telah melewati batas kesabaran Allah dan Rasulnya. Meskipun kisah tersebut sudah terjadi ratusan abad yang lalu, ternyata jejak kota Sodom masih dapat ditelusuri kebenarannya. Arkeolog bahkan pernah mengungkap jika kota Sodom berada di tepi laut mati, yang dulunya merupakan Danau Lut. Kota ini terbentang di antara perbatasan Israel-Yordania. Hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan fosil manusia yang telah membatu, dalam berbagai posisi kemaksiatan dan kemungkaran. Segala temuan dan bukti nyata ini, seolah membenarkan bahwa kaum Sodom memang pernah ada di bumi, di masa lalu. Mereka bahkan diakini berada di wilayah laut mati dan sekarang menjadi perbatasan antara negara Israel dan Yordania. Dan sumbuk, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dalam mengarungi kehidupan yang bermanfaat dan penuh keberkahan di dunia ini. Terima kasih, Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Waridu wal Inayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.